Hai Sobat Lakasa dimanapun kalian berada balik lagi di Youtube channel Lakasa Vespa bareng sama Cika disini Nah memasuki tahun 2020 udah gak asing lagi ya curah hujan tinggi, hujan besar mungkin ada sebagian daerah yang terkena banjir Kayak kemarin Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi bahkan di Banten banjirnya parah kami ikut berbela sungkawa ikut beruka cita buat korban banjirnya dan juga buat teman-teman yang ngalamin banjir Semoga diberi ketabahan dan semoga banjirnya cepat surut cepat selesai dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga di rumah Nah buat kalian yang punya Vespa dan kebetulan kemarin Vespanya ikut jadi korban bencana banjir Ada Vespanya yang sampai kerendam, ada juga mungkin buat teman-teman semua yang lagi lewat nerjang banjir Nah kira-kira nih tips-tipsnya gimana sih kalau Vespa itu kerendam banjir atau nerjang banjir rusak apa enggaknya atau harus diapain supaya gak rusak Vespanya Kita langsung aja tanya sama mekaniknya yuk, come on Selamat siang Om Rikir Lohler dan Ayah Andang Ayo ayah kesini ayah, kalau kerendam banjir nih apa aja sih yang harus dilakuin sama kita Yang pertama yang pasti jangan dulu dinyalain motornya, jangan dulu dikontak Terus cabut si akinya Kalau elek disini ya, kalau screen di bawah ya Terus, lihat disininya, kalau misalkan pastikan ininya penuh air nih Kalau sampai kerendam ini basah ya Pastikan semuanya sampai kering aja dulu cabut soket-soketnya, jangan sampai ada air Berarti takutnya malah koslet Nah kalau misalkan dari sini, pastikan kerendam nih masuk air, kita buka nih, ini baut ini kita buka Kemudian soketnya kita buka juga, jangan sampai ada air, bersihin sampai kering Takutnya nempel-nempel di sojan ya airnya ya, jadi pas di starter nanti masuk gitu Kemudian ini nih, si filter, ini kan filter udara, ini juga harus dibuka, pasti otomatis kalau air pasti masuk ke sini Buka, bersihin juga sama keringin, terus oligardan, oligardan juga sama, ya CPT juga sama, dibersihin dibuka Buka, bersihin, pasti kan masuk ke ini, ada yang masuk ke dalam ya Oke, terus tadi apa lagi ayah? Bagian oli paling ini dibuka dari sini, pembuangan oli-nya dibuang, sama filter oli-nya juga bagusnya diganti Dibukanya dari di bawah sini sih, di cek dulu aja oli-nya, ini diganti Berarti sebenarnya lebih baik kalau sampai kerendam gitu, enakan di towing aja ya, ke bengkel ya, jadi nanti dibantu di bengkel, dibersihin gitu ya Karena kan kalau buka CVT juga mungkin kalau sendiri agak susah kali ya peralatannya Ya buat meminimalisir, paling jaga aja jangan langsung dinyalain aja, kalau emang kerendam gitu Kalau sampai kerendam Nah terus kalau si kenalpot bisa masuk air nggak itu? Kalau misalnya posisi kerendam? Kalau kenalpotnya bisa, pasti masuk air, nah kalau pas dinyalain dari si kenalpot nanti airnya masuk ke atas nggak? Paling kalau ini dibuka, dibuang airnya Paling buangnya gimana caranya? Buka kenalpot Buka kenalpot Oh kenalpotnya dibuka Buka dulu Buka dikulingin ya, Vespanya ditampungin gitu, dibediringin, nanti ada cucur Berat, berat Oh berat, hahaha, Vespa itu berat, biar aku aja gitu ya Iya Oke, nah itu kalau tadi yang Vespanya ceritanya kerendam Nah kalau misalnya yang nerjang banjir nih, jadi si Vespanya nyala, misalnya banjirnya cuma pendek doang, terus kita terjang gitu banjirnya Nah, kira-kira bahaya nggak kalau kayak gitu? Bahaya juga sih Bahaya juga ya? Iya, apalagi sampai mati si motornya, itu bisa, si airnya bisa masuk ke dalam mesin, itu kesedot soalnya Jadi kalau dia posisinya lagi maju, walaupun tinggas, tetap aja ada resiko air masuk? Iya, lebih bahaya, malah itu bisa sampai si, apa, stang pistonnya bisa patah Kalau masuk air, masuk air, tekanan Oh, jadi malah karena kondisi nyala, dipaksa maju, airnya malah masuk ke dalam, teruskan stang pistonnya tadi Oke, jadi lebih baik kalau ada banjir agak tinggi, menghindar aja lah ya, jangan diterjang ya Nah, sekarang kalau yang kerendam nih, kalau misalnya kerendamnya sampai sini, ini otomatis basah semua kan di dalam sini Nah, itu harus dibuka juga nggak ini? Dibuka, dibuka semuanya, pokoknya bagian-bagian bodi dibuka semua Pasti kan, pasti ada sisa-sisa lumpur itu di dalamnya Sisa lumpur Ada ikannya ya di dalam, asal jangan ada orai aja ya Nah, itu yang bahaya Koror, nanti di simacok ada orainya Oke, jadi kalau kerendam, bagian depan ini juga dibuka ya semua, berarti ya mesin, CVT, oli, bagian depan semua dibuka Ya, jadi emang amannya gengs, kalau memang Vespanya akan rendam banjir, lebih baik dibawa ke bengkel terdekat atau di towing Supaya lebih aman lah, jadi kita memastikan semua sudah dalam kondisi kering dan Vespanya kembali perform seperti biasa Atau kalau misalnya memang kalian lagi jalan, tiba-tiba nemu banjir, banjirnya agak tinggi, ragu-ragu, mending berhenti, melipir, atau tunggu agak surut aja dulu banjirnya Ya, daripada diterjang, resiko juga nanti, kalau Vespanya rusak, aduh kita nangis Vespanya rusak, betul nggak? Oke, jadi tipsnya gimana nih dari Om Miki? Yang paling penting, kalau ketika motor kerendam, banjir itu, jangan sampai dinyalain aja Apalagi dinyalain mesin, kontak on aja, itu bisa mengakibatkan koslet Dari ayah? Jangan coba-coba, jangan coba-coba, jangan coba-coba, jangan coba-coba nyalain motor kalau kena air Kena ecu, berapa ya? Kena ecu, berapa ya? Kena ecu, betul Jadi lebih baik dibawa aja, ditowing aja ke bengkel terdekat Atau bersihkan dulu ya Bersihkan dulu lah, paling nggak Tapi bawa ke bengkel terdekat Oke, ya sekian dulu tips dari kita Semoga tips kali ini bermanfaat buat kalian semua pengguna Vespa dimanapun Anda berada Sekian, Cika, Riki, Mas Andang pamit Sampai jumpa di video kita berikutnya Bye-bye Santai dulu, jangan main dada-dada aja Udah nonton, langsung pergi aja, nggak sopan Ya lupa like dan subscribe ya Dan share ke teman-teman Anda Karena ilmu ini bermanfaat dan jangan lupa dukung kami dengan pencet tombol lonceng nih Biar kami semangat lagi bikin video ini aja bermanfaat, oke? Jangan lupa Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya